Oke, selamat malam Pemirsa Lugas TV Dimanapun berada Malam hari ini Di acara Podcast Libas Lintas bincang-bincang Bersama Badia Senaga Sengaja kita hadirkan Tamu istimewa Kepala Ombudsman RI Provinsi Banten Bapak Deddy Hirsad, Kakanda saya Abang saya, selamat malam Malam Bang Badia Sehat, Alhamdulillah Oke Ombudsman RI Ori Adalah lembaga negara Dimana Keberadaan ini berdiri sudah cukup lama Kita mau gali Kita mau libas kupas Bersama abang saya Kita ini, narasumber saya ini Sejauh apa sih Ombudsman ini Karena di tengah-tengah masyarakat Jarangnya mengetahui Apa itu ombudsman Ya kan Kita akan kurik Gara-gara apa ini Masyarakat yang gak tahu Kalau KPK Bayi aja pun Yang tahu itu KPK itu langsung tahu Oke Oke Bang Untuk pertama pertanyaan saya Silahkan abang Memperkenalkan diri Dan Berikut nanti pertanyaan berikutnya Baik Terima kasih Bang Badia Sinaga Dan seluruh Pemirsa Lugas TV Bersama Bang Badia Sinaga Terima kasih malam ini kita Diundang Untuk Berbincang bersama-sama Terima terkait Ombudsman Dan Seluk-beluk ombudsman Yang berhubungan dengan ombudsman Jadi ya Mungkin yang saya perkenalkan Saya Deddy Irsan Kepala Perwakilan Ombudsman Banten Baru Setahun Tiga bulan lah di Banten Setahun tiga bulan Setahun tiga bulan Saya priode saya Lima tahun Hingga 2025 2020 Hingga 2025 Jadi Ya terkait ombudsman ini Bang Badia Ombudsman ini kan Lembaga negara Lembaga negara Yang lahir sebenarnya Umurnya Kalau kita bilang Dibilang muda juga Tidak Dibilang tua Belum juga Jadi Ya Tanggal 10 Maret kemarin Kita sudah memasuki usia Ke 21 tahun Wow Betama Buliah sebenarnya Kalau basah ini Anak muda Cencen lah ya Kalau dari Kita Banten 21 tahun Jadi dia lahir itu Tahun 2000 Dulu tahun 2000 Lahir di masa Kepemimpinan Abdurrahman White Sebagai presiden Dasarnya Pada saat itu Itu adalah Kepres nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional Jadi dulu kita Dasarnya Kon Lalu diperkuat lagi Pada tahun 2008 Berubah Kepres ini Menjadi undang-undang Itu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Lalu diperkuat lagi Lalu diperkuat lagi Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Yang disitu Disebutkan bahwa Yang mengawasi Pengelenggaran Pelayanan Publik Itu adalah Ombudsman Jadi dulu dia Kita komisi Sekarang udah jadi Ombudsman Republik Indonesia Dulu namanya Kon Komisi Ombudsman Nasional Sekarang Ombudsman Republik Indonesia Terus Dan Berdiri sekarang Sudah ada Di seluruh provinsi Di Indonesia Seluruh provinsi 34 provinsi Sudah ada Di Indonesia Sudah ada Di 5 provinsi Tapi belum ada Di kabupaten kota Berdasarkan undang-undang Itu dimungkinkan Atau dibolehkan Hingga kabupaten kota Tapi mungkin Terkait beberapa Pertimbangan Yang mungkin bisa saja Di periode ini Ada kabupaten kota Yang berdiri Kalau memang Dirasa sudah Berdasarkan kajian-kajian Sudah memang Harus dijadikan Jadi Ombudsman ini kan Sebenarnya adalah Lembaga negara Yang bertugas Dan berwenang Melakukan Pengawasan Penelenggaraan publik Yang diselenggarakan Oleh aparatur Penelenggaraan negara Maupun pemerintahan Baik itu Badan hukum Milik Baik itu Badan usaha Milik negara BUMN Badan usaha Milik daerah BUMN Badan hukum Milik negara Maupun Swasta Atau Perseorangan Yang diberikan Tugas Untuk menelenggarakan Pelayanan publik Tertentu Yang sebahagian Dananya Sebahagian atau seluruh Dananya Berasal dari APBN Atau APBD Jadi objek Pengawasan Ombudsman ini Sebenarnya cukup luas Sangat luas ya bang ya Jadi undang-undang itu Yang negara Tapi juga Ketika dia menjalankan Misi negara Itu juga Menjadi objek Pengawasan Ombudsman Misalnya Dia bergerak di Sektor pendidikan Itu kan misi negara Sektor Kesehatan Walaupun dia Sekolah swasta Rumah sakit swasta Tapi karena dia Menjalankan misi negara Misi kesehatan Pendidikan itu juga Menjadi objek Pengawasan Ombudsman Oke Bang sambil minum kita Kita santai aja bang Sambil minum Sekarang kan bang Misalnya nih Masyarakat Ingin melapor Atau mengadulah Bagaimana Teknisnya bang Bisa bang ceritakan Ya sebenarnya Di era pandemi ini Kita juga harus Menyesuaikan dengan Kondisi Namanya AKB kan Adaptasi Kebiasaan baru Kebiasaan baru New normal Normal Sudah berlangsung Pandemi COVID Sudah ulang tahun Dari mulai bulan Tiga tahun lalu Sampai Jadi kita membuka Beberapa kanal Pengaduan Yang pertama Bisa datang langsung Ke kantor Ombudsman BRI Bawasan Banten Yang beralamat Di Ciracas Oh Ciracas Ciracas Kelurahan Kota Serang Kota Serang Kecamatan Serang Kelurahan Di Ciracas Kelurahan Jalan lingkar Kalau gak salah itu bang ya Jalan lingkar Di Selatan Oke oke Oh langsung ya bang Iya Itu salah satu Jadi bisa datang langsung Ke kantor Pertama apa tuh bang Pertama Amitrasi susun dulu Iya Atau Nanti ditemuin sama Pengaduannya Bentuknya Seperti apa TTC abang ceritain deh Contohnya saya nih Iya Contoh mau mengadu Bawa berkas Apa bentuk aduannya Setelah diproses Ditinggalin Baru nanti diproses Seperti apa Abang cerita deh Jadi misalnya Mau mengadu Salah satunya ketika Datang langsung Dia datang ke langsung Dengan membawa bukti-bukti Dokumen pendukung Misalnya dia mau melaporkan Ngurus Ngurus KTP Nggak selesai-selesai Oh iya Dan ngurus dan sebagainya Atau ngurus SIM nggak selesai-selesai Nggak lulus Berpuluh-puluh kali Misalnya kan Jadi lapor ke kita Langsung menceritakan Kronologisnya Identitasnya dicantumkan Melaporkan Siapa Apa yang dilaporkan Harapannya apa Nanti Kita akan pandu Tugas kita Itu yang datang langsung Bisa juga melalui E-mail Di Ombudsman Bisa Bisa email ya Mas Bisa juga melalui Call center Ombudsman Nomornya 08-11-127-3737 Nanti Petugas PPL kita Kita ada Disitu ada namanya Keasistenan Penderimaan Dan Verifikasi Laporan Yang akan memandu Orang untuk melapor Jadi kalau ada syarat-syaratnya Yang belum lengkap Dikasih tahu Supaya dilengkapi Setelah laporan Memenuhi syarat formil Dan material Kita akan tindak lanjuti Paling lama 14 hari Dari itu Dinyatakan lengkap Dan kita menindak lanjutinya Ya bisa dengan berbagai Metode Tergantung Hasil pembahasan kita Seperti apa Bisa kita Investigasi langsung ke lapangan Bisa kita panggil Terlapor Bisa kita Surati Jadi Bisa macam-macam gitu Jadi ada beberapa Pola itu yang laporan Yang orang melapor langsung Itu namanya kita Ya menunggu Disamping itu Ada juga Di kita namanya Reaksi cepat ombudsman Atau RCO Cepat ombudsman ini Contohnya misalnya Ada orang Dia mau berobat Dia udah kondisinya Gawat darurat Koma Segala macam Jadi masyarakat belum berhubungan Itu banyak masyarakat Mengalami itu bang Oke Bisa langsung melapor kita Oh iya iya Nanti kita tidak lanjutin Kita akan berkomunikasi Kepada misalnya Direktur rumah sakitnya BPJ dan sebagainya Kita gak nanya-nanya dulu Sarannya Karena kan Inilah RCO Misalkan kita tanya Kita selamatkan dulu kan Sekeburu mati lah Kalau dia kita Kita tanya Misalnya Apanya Sarannya ini Itu nanti Kalau kita bantu Selesai semua baru Oh iya iya Itu RCO Ada juga namanya IN Investigasi Inisiatif Atau On Mesh On Motion Investigation Atau Investigasi Atas Pakarsa Sendiri Jadi misalnya kita Kita ini bisa Turun kemana aja Melihat informasi Dari media Dari media cetak Elektronik Online TV Langsung Tanpa ada yang melapor Kita bisa turun Bisa ya bang ya Dari dalam Undang-undang Oh artinya Ketika kita Melihat ada Pelayanan yang buruk Di salah satu Instansi Melalui Televisi Bawa media Online Dengan adanya Tadi IN Tadi apa ya IN Investigation Bisa langsung Investigation Si tidak pun Kita bisa Oke Instansi Pemerintah Yang ada Oke Seperti janji saya Tadi sama Pemirsa Kompusman kan Banyak gak mengetahui Bang Abang Bisa cerita gak Memang Kedaliannya dimana Bang Jadi memang Kompusman ini kan Sebenarnya dalam Menjalankan tugas Fungsi FNL ini Dia lebih pada Bersifat Magistrator Of influence Atau mahkamah Pemberi pengaruh Timbang Magistrator Of sanction Atau pemberi sanksi Jadi memang kita Cara kerja kita itu Ya ketika ada yang Melaporkan Kita Berkomunikasi Dengan terlapor Yang terpanggil Periksa Untuk diperbaiki Dan dilaksanakan Ada orang yang KTP nya belum siap Kita minta Disiapkan Yang laporannya Macet di kepolisian Kita minta Untuk diproses Untuk dijalankan Kendalanya sekarang Banyak masyarakat yang Belum tahu Mungkin Juga disebabkan oleh Sosialisasi yang belum Terlalu maksimal Ya mungkin Itu juga dengan Segala keterbatasan Yang kita miliki Anggaran Instagram Wa dan lain sebagainya Dan juga Dukungan dari Rekan-rekan media Seperti ini Jadi Media yang memberitakan Terus kegiatan kita Yang kita lakukan Ini Saya pikir Sangat berdampak Cukup baik Dengan Masyarakat Sehingga masyarakat Diharapkan Lebih banyak tahu Manfaat ombudsman Karena kan kita Tujuannya Stressing point kita nih Bedanya dengan KPK Kalau KPK ini kan Menyelamatkan uang negara Kita nih Menyelamatkan uang masyarakat Masyarakat yang dibungli Gak jadi Gak jadi Jadi makanya Ya masyarakat harus tahu Manfaat ini Sehingga ketika mereka tahu Mereka akan Bisa menggunakan HH-nya untuk melaporkan Ke ombudsman Dan aparatur Negara-negara Pemerintah Kalau tahu Dan memang harus tahu Lebih bagus lagi Mereka kan lebih hati-hati Dalam menjalankan Tugas-tugasnya Dalam peringatan Pemayanan kepada masyarakat Oke bang Ini pertanyaan berikutnya bang Selama setahun Tiga bulan Abang di Banten Menurut Abang Tingkat kesadaran Masyarakat Atau Inisiatif lah Untuk melaporkan Ke ombudsman itu Terkait tentang Malamitrasi lah bang ya Sejauh apa bang Selama Saya disini Satu tiga Lalu tahun tiga bulan Sudah sekitar lima belas bulan Bersama tim Rekan-rekan asisten Ombudsman Di program Banten Kita melihat ada Apa ya Peningkatan yang cukup signifikan ya Akses masyarakat Jadi di tahun 2020 itu Kita Akses masyarakat itu Lebih dari lima ratus Yang ke ombudsman Mengkonsultasi Melapor dan Lain sebagainya Tahun lalu itu Di ombudsman Banten Sudah Indonesia itu kan Membuka posko daring Posko daring COVID-19 Banten itu Tertinggi di Indonesia Merima laporan Jadi kita merima 212 laporan Pengaduan terkait Posko daring COVID-19 Yang terdiri dari Pelayanan Bantuan sosial Kesehatan Keuangan Keamanan Dan transportasi Jadi 212 laporan Hanya untuk Banten Dilaporkan Bisa ditambah dengan Laporan-laporan lain Jumlahnya itu sekitar Lebih dari 500 laporan Jadi sebenarnya Antusiasma masyarakat Cukup tinggi Pada ombudsman Itu dibantu juga Dengan Ya sosialisasi kita Di media sosial Dan juga tentunya Rekan-rekan media Mungkin Terus membantu kita Seperti Lugasnet Lugas TV Kali ini kan Jadi masyarakat bisa Lebih tahu Lebih banyak Dan menanfaatkan Ombudsman Lebih maksimal Oke Bang Tadi Abang bilang Tentang COVID Saya ini juga Mau tanya Pertanyaan berikut Partisipasi Ombudsman Bang Dalam mengawasi Bantuan dana COVID ini Abang Perhatiin Karena kita tahu Banyak Bang Yang kaya dapat Ini bukan rahasia umum lagi Aduan yang datang Ke ombudsman Perwakilan Banten Banyak gak Bang Terkait Apa ini COVID-19 ini Bang Jadi itu tadi Waktu kita buka Pusco Daring COVID itu 212 Oh Se-Indonesia kita tertinggi Nomor 1 Se-Indonesia Bantannya Tertinggi Arti juga Banyak pelanggaran Yang pengaduan Pengaduan banyak Lumayan lah Tapi sebenarnya Kalau dibandingkan dengan Jumlah penduduk Atau Yang Bansos yang diberikan Tidak terlalu besar juga Karena itu kan 220 itu terbagi Di beberapa kabupaten Kota yang sudah nyampir Merata Terus jadi Yang paling banyak itu Pengaduan Bansos itu Adalah Masyarakat gak dapat Bansos Jadi dia gak dapat Padahal dia merasa Dia berhak Dia melapor Kita teruskan Melalui pejabat penghubung Ke dina sosial Masing-masing kabupaten Kota Inspektur Masing-masing kabupaten Kota Jika gak selesai Ke segda Atau bahkan Ke kepala daerah Secara langsung Ya Itu sudah selesai Lebih dari 90% Laporan kita selesaikan Oh selesai bang Jadi orang selesai Orang berterima kasih Makasih atas bantunya Kita jadi Dapat Bansos Laporan ini Tapi makasih Testimuli Dan lain sebagainya Oh Artinya Hampir 90% selesai bang Pengaduan Orang berbiasa 90% Karena memang kita Kita wajib Menindaklanjuti Semua laporan yang masuk Yang sudah mulai Syarat formil dan materil Kita kini lanjut Harus Oke pemirsa Oleh sebab itu Tadi bang Abang saya ini Kepala Komposmen Provinsi Banten Mengatakan Pengaduan Yang Terkait tentang Bantuan sosial COVID-19 Masuk sekitar 100 lebih ya bang 200 lebih 90% selesai Dan masyarakat Mengepresasi Ya Oleh sebab itu Jangan Suka-suka Ya Jika ada Ditemukan Masyarakat Pelayanan publik Baik itu dari Tingkat kelurahan bang Kepala desa Pokoknya yang Berkaitan tentang Gak jelas ini Pelayanan Gitu ya Uang-uang rakyat Gitu ya Boleh menghabis bang ya Oke bang Sambil minum bang Kita minum bang Oke Oke luar biasa Sekarang bang Adakah bentuk sosialisasi Dari ombudsman Dalam Mengedukasi masyarakat Bahwa ada loh Lembaga ombudsman Yang dapat menjadi Wadah gitu Jemput bola Gak bahasa saya tadi bang Ada Ada kegiatan-kegiatan Tudai daerah gak bang Jadi Ada Cuman karena Terbatasan kita Dia itu sangat Jarang sekali Kita turun Ya Misalnya turun Kita menyelesaikan laporan Masyarakat Sebagus kita sosialisasi Juga kita aktif Di tahun lalu itu Kita sosialisasi Melalui Facebook Instagram Tahun lalu itu kita Sebulan dua kali itu Kita buat Dialog Dua minggu sekali Tentang Segala sesuatu Yang berhubungan dengan Misalnya ya Pelayanan publik Tentang sekolah Tata muka Pelayanan kesehatan Bansos Dan lain Sebagainya lah Perguruan tinggi Di era pandemi Kita mengundang narasumber Narasumber yang Apa namanya Memiliki kompetensi lah Ditandai dengan Jadinya banyak yang melapor Tapi kan kadang-kadang Kita juga harus Kalau banyak kalian Takutnya gak sanggup juga kita Persona kita terbatas Kan gitu kan Kemarinnya kita udah tertinggi Takutnya nanti Seribu orang yang melapor Gak sanggup Kita menyelesaikannya Jadi kan Pengawasannya Ombudsman Ombudsman Republik Indonesia Pengawasan Masuk KPK Ombudsman juga yang mengawasi Jadi prinsipnya Bukan hanya KPK Semua lembaga Instansi pemerintahan Pengenggara-negara Pemerintahan itu Objek pengawasan Ombudsman Tapi kan kalau kami ini Saya ini kan Prokirian Banten Jadi saya hanya mengawasi Yang di Walaupun punya kementerian Lembaga yang diulai Banten Semua Kita ikut mengawasi Kalau KPK Di pusat Oh gitu Levelnya di pusat Atau kementerian-kementerian Yang di pusat Tapi yang levelnya Banten Provinsi Ada kementerian disini Tetap juga Provinsi Nilai Provinsi Banten Yang mawasi Oke bang Aduh Bang sekarang kan penilaian Tingkat ini apa Di antara 8 kabupaten kota Yang ada di Provinsi Banten Ada gak Grafik Ataupun Siapa yang lebih tinggi Nilai Siapa pelayanan yang baik Setengah baik Paling-paling buruk Bisa bang Jabarkan gak bang Yang paling baik itu Yang paling Memang Sebenarnya kan tahun lalu Kita tuh biasa Setiap tahun tuh Mengadakan Survei Survei Kepatuhan Standar pelayanan publik Sesuai dengan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 Tahun pelayanan publik Tapi tahun lalu itu Karena pandemi Covid Kita gak melakukan Oke Jadi memang Tahun ini kita akan Lakukan lagi Tahun ini kita akan Melakukan survei Pelayanan publik Keseluruh pemuda Yang ada di Banten Terus di kepolisian Seluruh pores Yang ada di kepolisian Dan seluruh kantor Pertahanan yang ada Di Provinsi Banten Kita akan lakukan Sistem metode Surveinya ini adalah Atau Observasi kita Tanpa Beritahuan terlebih dahulu Jadi kita datang Langsung datang Gak bilang-bilang kita Ya bilangnya kita mau Survei aja Tapi surveinya kapan Orang gak ada yang tahu Apakah bulan depan Bulan depannya lagi Bulan depannya lagi Gitu gak tahu Jadi supaya kita bisa Melihat kondisi Bagaimana Yang terjadi saat itu Gitu ya Kalau kita bilang-bilangan Sudah dipersiapkan Nanti mungkin Akan tahulah Yang nanti kita bagi itu Dalam tiga zona Zona merah Kuning hijau Oh pakai sistem gitu Zona merah Ini adalah tingkat Kepatuhan rendah Atau buruk Zona kuning itu Tingkat kepatuhan Sedam Zona hijau Tingkat kepatuhan Tinggi Itu dia Kalau sekarang kita Belum bisa Mana yang paling tinggi Mana paling Enggak gitu Tapi rata-rata Seluruh Kabupaten kota Ada laporan Ke Om Busman Kadang-kadang kan Ada yang dilaporkan Pelapor banyaknya Dari situ Tapi dia melaporkannya Di tempat lain Instansi terlapornya Ada juga pelapor dari Jakarta Yang kemari Pelapor dari Jakarta Tapi kan instansi Yang dilaporkan Di Baden Kadang dari Jawa Kemari Jadi kan Kalau di BPK itu Kan ada Bentuknya apa ya Piagam gitu apa Indik apa ya Dapat penghargaan WTP ya WTP gitu Di Om Busman Ada gak itu bang Itu Jadi predikat kepatuhan Ini sifatnya nasional Jadi kalau nanti Dapat zona hijau Itu diserahkan Di Undang Jakarta Biasanya penyerahnya itu Kita mengundang Presiden Atau Afres Dan beberapa Yang dapat hijau Oh gitu Jadi yang merah Kuning Tidak Tapi untuk yang hijau Misalnya kayak di kementerian Di Polri Di BPN Itu diserahkan kepada Menteri dan Kapolri Tapi hasil secara Masing-masing daerah itu ada Tapi kepada Pemda Misalnya nanti Pemkot Cilegon Dia dapat zona apa Merah, kuning, atau hijau Kalau hijau Di Undanglah ke Jakarta Untuk penyerahan itu Jona hijau Kuning, merah itu Ditentukan banyaknya Pengaduan Atau dari mana Sorpenya Ditinjau dari Standar Apa namanya Kepatuan standar Pelayanan Publik Selain Undang-Undang Nomor 25 2009 Jadi misalnya Yang kita lihat disitu Misalnya di Dinas Kependudukan Danjatan Sipil Jadi Dia harus memenuhi Indikator standar Pelayanan Publik Jadi misalnya Ada produk Jenis pelayanannya Apa Disitu kan Misalnya Bercakup itu harus ada Produk jenisnya apa Akta kelahiran Akta kematian Akta perceraian Kartu keluarga Kan gitu Jangka waktu ngurus Berapa lama Satu hari Dua hari Tiga hari Harus dicantumkan Bisa kita tengok oleh Semua masyarakat Biayanya berapa 10 ribu Dasarnya apa Misalnya 20 ribu Dasarnya apa Dibuat Kalau gratis Harus dibuat Biaya gratis Kalau dia dibilang gratis Tapi gak dibuat Biaya gratis Dia anggap Dia gak mencantumkan biaya Itu nilainya kurang Lalu pesatannya apa Jangka waktu Prosedurnya seperti apa Lalu harus ada Maklumat pelayanannya Maklumat itu adalah Janji pelayanan Misalnya disitu Capil Kota Serang Siap memberikan pelayanan Sesuai dengan standar Yang telah ditetapkan Pelanggaran terhadap Maklumat ini Siap digunakan sanksi Lalu harus ada Sistem informasi pelayanan publiknya Lalu harus ada Sarana pengelola pengaduan Atau kita menyebutnya Internal Complain Handling Unit Unit pengelola pengaduan Masing-masing Jadi misalnya Di imigrasi Dia harus punya pengaduannya Unit pengelola pengaduan Sistem informasi pengelola pengaduannya Tata cara pengaduannya Petugas pengelola pengaduannya Juga harus ada disitu Kalau memang di orang Complain Dilaporkan ke situ Ditindaklanjuti Kalau udah selesai Nggak perlu kecita lagi Tapi kalau belum Barulah kecitaan Lalu harus ada juga Survei sarana pengukuran Kepuasan pengguna layanan Seperti Survei IKM Jadi orang Berurusan disitu Misalnya Dinas pendidikan Puas enggak Kita harus apa Puas Enggak puas Sangat puas Sangat tidak puas Terus ada Reportnya setiap bulan Harus ada PC Misi Moto Harus ada sarana Prasarana Pelayanan Loket Atau meja pelayanan Ruang tunggu Toilet bagi pengguna layanan Kalau ada toilet Yang tidak bisa digunakan Oleh masyarakat Dianggap Enggak punya Jadi itu Itu yang kita nilai Semua Jadi semua itu Harus ada buktinya Ada fotonya Enggak bisa kita Cuma checklist Misalnya Kita bilang Disitu ada Maklumat pelayanan Kita checklist Ada Tapi rata Enggak ada Enggak bisa Harus dipoto Dan itu semua Kita kirim ke pusat Oke bang Kan Ada enggak bang Dari ombudsman Di setiap kantor Pelayanan publik Ditempelin Satu Blosur Atau apa Ini Kalau laporkan Adukan Ada enggak bang Karena saya Melihat di Celegun Belum ada kelihatan Coba bang Memang belum Apa ya Paling ada beberapa Mungkin di Kota Siarang Tapi kayaknya Salah umum belum Karena Sebenarnya bagus juga Tapi Ini kan upaya Untuk meningkatkan jumlah Laporan masyarakat Salah satu di rumah sakit Kita Kita Nanti mungkin akan mencoba Itu Takutnya Nanti kan Pelapor jadi Membeludaan Kita yang kewalahan Itu yang ada Berbatasan Jadi Memang kadang-kadang Kita mendapat informasi Seperti itu Tapi Kita juga masih fokus Menyelesaikan laporan Laporan yang orang Memang melapor Secara langsung Daripada Kita sebenarnya Memiliki kewenangan juga Ada yang terusus Ada yang terusus enggak bang Banyak ini Laporan ini Masuk ini Ada enggak Oh ini harus Terusus dulu Karena ini Ada tingkatan seperti itu Enggak bang Ada juga tingkatan Yang dia Prioritas Oh iya Prioritas Soalnya dia kan perlu cepat Perlu penyelesaian Segera Karena kalau enggak Mungkin dah Keburu Selesai kan gitu kan Itu akan Dibahas di rapat Kalau Personil bang Personil abang 8 kabupaten kota Untuk wilayah Provinsi Banten Ada berapa bang Personil abang Anggota abang Yang menangani Untuk wilayah Kumpul ini Personil kami itu Ya bisa dibilang Lumayan Banyak atau sikit Personil kami ada 17 orang 170 atau 17 17 Ayy pemirsa 17 20 kurang 3 20 kurang 3 Mungkin Hampir sama dengan Personil di kantor Kelurahan lah ya Posek Posek Jadi kita 17 orang Ngurus 1 Banten Bayangin 1 Banten yang 8 kabupaten kota Itu baru ya Jadi kemas sekitar 1 kurang Apalagi Itu 1 kendala bang ya Itu salah 1 kendala juga Apalagi Misalnya provinsi Yang kabupaten kotanya Banyak Misalnya di daerah Jawa Tengah Timur Barang Dari wilayah kita aja bang Sumatera Utara Sumatera Utara 33 33 23 23 23 kabupaten Aceh 23 Kita sekarang di Banten 8 8 ya Jadi 7 Berapa 17 Bayangin kalau kita Harok nanti di semua OPD itu Ya dulu aja kita nerima laporan Posko Daring itu 212 Oh dengan sistem Daring ini sangat terbentukan juga lah bang ya Untuk bentuk-bentuk laporan Ya Tapi kan Tetap banyak dia jadinya Tapi harus kita Kejakan semua laporan itu Oke Oke pemirsa Lugas TV Personilnya Ataupun anggota Yang menangani Pengaduan Publik Ya Di Provinsi Banten Hanya 17 Ya Ya Sebagai masyarakat sih Kita berharap Supaya pemerintah Bisa menambahkan Personilnya Supaya Tersampaikan Pelayanan Aduan dari masyarakat Supaya Puas Ya kan Ya Oke Untuk kata-kata terakhir bang Untuk acara kita ini Post-scape kita ini Mungkin Sebelum kata terakhir Abang bisa Puas Pemerintah terakhir bang Untuk Kepada masyarakat Banten Supaya Seperti apa Abang untuk Kata Pemerintah terakhir Baik Terima kasih bang Badi ya Jadi kami Ombudsman ini Tetap konsen Mengawasi Penggaraan Plan Publik Kita terus Mengawasi Berharap bisa Bermanfaat Bagi masyarakat luas Kita berharap Kepada masyarakat juga Ikut berkanserta Dalam turut Mengawasi Plan Publik Itu juga diatur Dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Plan Publik Mengenai Partisipasi masyarakat Termasuk juga Media Pers Dan lain-lain Bisa ikut Mengawasi Jadi dengan Jangan takut Untuk melapor Jadi awasi Pegur laporkan Jadi kita Ombudsman siap Meningkat lanjuti Semua laporan-laporan Yang ada pada masyarakat Yang sudah penuhi Syarat formil Dan materi Jadi jangan Suka-suka melapor Ombudsman 08-11-127-37-37 Jadi kepada masyarakat Itu kami alapkan Terima kasih kepada Lugas TV Pada kesempatan kali ini Semoga Lugas TV tetap Percaya selalu Aturan tadi itu Pertanyaan terakhir saya Dua kata Buat Lugas TV Tapi aku tidak jawab Keluar Oke ya Pemirsa Lugas TV Demikian kita Bincang-bincang kita Terkait Ombudsman Mudah-mudahan Dengan adanya Podcast Malam hari ini Apa itu Peran Ombudsman Tujuan Ombudsman Masyarakat yang belum Sedikit-sedikit memahami Supaya Lebih memahami Ya kan Nambah Pengetahuan tentang Ombudsman Ternyata Ombudsman Sudah berumur 21 tahun Ya Mestinya Masyarakat luas Sudah bisa melihat Tapi Seperti kata Abang kita tadi Abang Dedy Irsad Bahwa ada beberapa Kendala Salah satu Sosialisasi yang kurang Dikarenakan Ada kendala Salah satu Anggara Oke Terima kasih Bang Dedy Irsad Semoga Sukses Sehat kita Bang Di COVID ini Kalau mau pulang Ke Medan Bang Kabarin Bang Mana tahu bisa Kita udah jadi Warga serang Kita nih Jadi kemarin ikut milih Bang Ikut milih Oke Terima kasih Bang Untuk Kenang-kenangan kita Bang Dari Podcast Libas Lintas Sebincang-bincang Bersama Badai Senaga Memberikan Suatu Piagam Penghargaan Kepada Abang Oke Terima kasih Selamat 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 Terima kasih.